Dalam rangka menyamarakan bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah, Panitia Remaja Masjid Agung menggelar Sapari Ramadhan di halaman Masjid Agung Pangkajene Kopaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sapari Ramadhan ini adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya pada bulan suci Ramadhan. Berbagai perlombaan pun menjadi inti kegiatan Sapari Ramadhan ini, yaitu Lomba Kasidah, Dai Cilik, Tilawatil Quran, dan yang paling menarik adalah Lomba Busana Muslim Cilik. Perlombaan ini diikuti lebih dari 100 peserta cilik dengan berbagai kategori yang diperlombakan. Dan yang paling menarik pada lomba ini, kategori Lomba Fashion Show Busana Muslim yang diikuti lebih dari 50 peserta yang terdaftar. Dan salah satu peserta Lomba Fashion Show Busana Muslim ini nampak hadir putri dari Bapak Bupati Pangkep Haji Samsyuddin Ahamid yang ikut berlenggak-lenggok di atas panggung Fashion Show Busana Muslim. Dalam kegiatan Sapari Ramadhan tersebut, turut hadir Bapak Wakil Bupati Pangkep Haji Syahban Samana yang juga memberikan sambutan dan motivasi kepada peserta Lomba agar bersemangat dan lebih mengenal agama Islam sejak dini. Dan berharap kepada panitia Lomba agar betul-betul menerapkan sikap yang transparan, adil dalam memberikan penilaian kepada peserta Lomba agar memberikan contoh kepada generasi muda kita ke depannya. Terima kasih atas keempatan yang diberikan dari TV ya. Jadi Alhamdulillah kegiatan Sapari Ramadhan ini tentunya membukan semangat baik itu dari anak-anak, bingung, kekuasaan, 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 kekuasaan. Terima kasih atas keempatan Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak tanggal 15-16 Mei 2019. Warga sekitar pun sangat merespon dengan baik kegiatan yang diadakan oleh Remaja Masjid Agung yang bekerja sama dengan Fajar dan Suzuki. Ini terlihat dari antusias warga yang hadir dalam menyaksikan perlombaan yang diadakan oleh panitia Remaja Masjid Agung. Darukapoten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Pangkep TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.